Kanwil Kemenaksumsal kembali mengingatkan warga terkait biaya nikah yang ditetapkan oleh pemerintah di luar KUA hanya 600 ribu rupiah. Sedangkan jika akad nikah di kantor KUA itu gratis. Hal tersebut untuk menghindari pungli biaya nikah di tingkat desa dan kelurahan sesumatera selatan. Siafitri Irwan Kanwil Kemenaksumsal menjelaskan bagi warga yang hendak menikah agar menghindari pungli dan mengurus sendiri berkas pernikahan. Jika ada oknum yang meminta melebihi biaya yang diterapkan, maka warga secepatnya melaporkan ke kantor Kemenaksumsal. Selain itu juga Siafitri Irwan menjelaskan jika masyarakat tak punya biaya untuk menikah, menikahlah di kantor KUA wilayah masing-masing tanpa biaya atau gratis tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Untuk biaya sendiri di PP48 tahun 2014 tersebut diatur besaran biaya nikah itu 600 jika dilakukan di rumah atau di luar kantor. Mungkin ada keluhan masyarakat Pak yang terkait pemulunya Pak Nika. Kan banyak masyarakat mengeluh kalau nikah di rumah mungkin biaya pemulunya adalah nikah itu gimana Pak? Nah ini yang harus dipahami sebetulnya ya. Di PP48 tahun 2014 tersebut biaya nikah itu hanya 600 jika tidak ada biaya yang lain. Kalau itu dilakukan di rumah yang bersangkutan ya atau di tempat-tempat di luar kantor atau di luar balai nikah. Dan itu tidak ada biaya yang lain. Berarti kalau pengulu minta itu penghuli namanya Pak ya? Saya kira untuk hitung-hitungan hari ini saya kira penghulu tidak akan melakukan itu. Kalaupun mereka melakukan hal tersebut saya kira mereka harus memahami sanksi berat yang akan mereka dapatkan. Mungkin terakhir Pak himbawa untuk penghulu dan juga warga yang ingin menikmati gimana Pak? Berharap ya para penghulu kita memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dalam proses... Irawan, Pahl TV